Beruang SLJU, Sin Leong, Jilid 14. Jika sekarang aku menyanggupi itu pun hanya untukmu, dengan adanya jual-beli di antara kita. Juga bantuanku hanya terbatas melindungi ayahmu dari tangan jahat Tia Tsu Hoa Tong aku tidak mengatakan akan melindungi keseluruhannya. Sebab diluar dari urusan ayahmu dengan Tia Tsu Hoa Tong, bukanlah menjadi urusanku lagi itu pun telah lebih dari cukup kata Sasana sambil tersenyum dan wajahnya berseri-seri. Terima kasih Hyo Kong Cu dengan kesediaanmu untuk membantuku, maka semua urusan tentu dapat dibereskan dengan baik. Jiwa ayahku tentu bisa terhindar dari bencana Yohem mengawasi si gadis beberapa saat lamanya, di mana tampak wajah Sasana berseri-seri dan di bawah cahaya rembulan begitu cantik, senyumnya pun menawan sekali. Pemuda ini jadi menghela napas katanya dengan suara yang agak perlahan, Nona, mengenai janjiku itu memang akan ku tepati, tetapi aku tidak berani memastikan akan berhasil membantumu menghadapi Tia Tsu Hoa Tong dengan orang-orangnya. Aku hanya berjanji akan membantumu sekuat tenaga dan engkau juga akan membebaskan kawan-kawanku, sedangkan mengenai kekuatan Tia Tsu Hoa Tong dengan orang-orangnya itu hanya engkau juga yang mengetahuinya. Benar, itu adalah urusanku. Tapi yang kubutuhkan adalah bantuanmu, Yoh Kong Chu, karena hanya engkau yang pasti dapat menghadapi Tia Tsu Hoa Tong, sedangkan orang-orangnya itu adalah urusanku dan ayahku di mana kami akan sanggup menghadapinya. Asal memangkah sedia membantu kami dan menepati janjimu, semuanya akan beres. Setelah berkata begitu, Sasana telah mengerling sejenak pada Yohim, lalu melanjutkan lagi perkataannya, besok malam kawan-kawanmu itu akan ku bebaskan, dan Yoh Kong Chu Kau boleh memberitahukan pada mereka agar bersiap-siap Yohim mengangguk. Sasana telah memutar tubuhnya untuk berlalu. Yohim pun telah kembali ke kamarnya. Dia menceritakan semuanya ini pada Chin Piao Hoa dan Li Ong Kiang. Sedangkan Wang Put Leong yang waktu itu telah terbangun juga mendengarkan cerita tersebut. Tampaknya Wang Put Leong jadi gelisah sekali. Wang Lo Chiampua, kau boleh menungguku di markas Kepang bersama dengan Li Ulo Chiampua kata Yohim. Kemudian dia menoleh kepada Chin Piao Hoa, katanya, kesehatanmu telah pulih walaupun racun yang mengendap di tubuhmu belum bisa dilenyapkan, cinta aku. Maka jika memang kau berhasil meninggalkan tempat ini, tentu kau bisa pergi ke Cialengkuan. Mudah-mudahan saja kau bisa memperoleh penawar racun yang tepat dalam waktu-waktu yang dekat, namun di samping itu aku pun akan mencari obat untukmu cinta aku. Jika urusan di sini telah selesai, aku akan segera menyusulmu ke Cialengkuan. Chin Piao Hoa menghela nafas dalam-dalam, kemudian katanya, baiklah, terima kasih atas bantuan yang selama ini diberikan. Ngo Xiaohiak Yohim juga telah berpesan kepada Li Uong Chiang untuk membawa serta Kocai meninggalkan tempat itu, di mana Yohim menjanjikan dalam beberapa bulan mendatang nanti ia akan mengunjungi markas Keipang untuk menjemput Kocai kembali, di samping itu tentu karena pada orang tersebut terdapat urusan yang penting sekali. Juga Yohim telah berkata kepada Li Uong Chiang, agar setelah nanti keluar dari istana Pangeran Galik ini Li Uong Chiang boleh menyelesaikan urusan Keipang yang tengah goyah mengalami perpecahan itu. Li Uong Chiang tidak membantah, hanya saja yang memberatkan hatinya ia khawatirkan keselamatan Yohim. Sebab dengan berada seorang diri di dalam istananya Pangeran Galik ini sama saja Yohim dengan berada di kandang harimau, yang sewaktu-waktu bisa menerkamnya. Malah Li Uong Chiang meragukan sasana, yang dikhawatirkannya justru tengah memasang penangkap untuk Yohim di mana Pangeran Galik memang sengaja memperalat puterinya yang jelita itu untuk menjebak Yohim. Namun Yohim telah tetap dengan keputusannya. Keesokan malamnya, dalam kesunyian malam yang telah begitu larut dan juga kepekatan di sekitar istananya Pangeran Galik, tampak beberapa sosok tubuh tengah bergerak perlahan-lahan menuju ke pintu istana pintu gerbang yang besar dan menggah itu. Dua orang penjaga yang melihat sosok tubuh itu segera membentak dengan suara yang keras, Siapa aku? Cepat buka pintu menyauti salah seorang sosok tubuh itu dengan suara yang nyaring, suara seorang wanita. Salah seorang penjaga pintu istana itu mengangkat tinggi-tinggi pelita tengtoleng di tangannya, sehingga dia dapat melihat jelas orang di depannya. Seorang gadis yang cantik jelita sedangkan di belakangnya tampak empat orang lelaki yang dikenalnya sebagai tamu istimewa dari Pangeran Galik, Bersama mereka juga tampak seorang anak lelaki. Oh kuncul seru mereka kaget. Dan tanpa banyak ruwa lagi mereka segera membuka pintu gerbang istana. Ternyata gadis yang cantik jelita itu tidak lain dari sasana bersama-sama dengan Yohim, Chin Piao Ho, Liu Ong Kiang, Wenput Leong dan Kotai. Setelah pintu gerbang terpentang Yohim merangkapkan tangannya memberi hormat kepada Chin Piao Ho, Liu Ong Kiang dan Wenput Leong, di mana waktu itu Wenput Leong yang sepasang tangannya masih terborgol oleh rantai besi, tengah digendong oleh Chin Piao Ho, sedangkan Kotai digendong oleh Liu Ong Kiang. Chin Piao Ho, Wong Lo Chiang Pua, selamat jalan. Juga kau Kotai, selama dalam perjalanan, kau tidak boleh natal, ya. Kau tunggu aku di tempatnya Liu Lo Chiang Pua. Nanti aku akan datang menjemputmu Kotai mengiakan, padahal di hati bocah itu merasa berat untuk berpisah dengan Yohim, namun dia tidak berani mengemukakan perasaannya. Begitulah, Chin Piao Ho, Wenput Leong, Liu Ong Kiang dan Kotai telah meninggalkan istana yang mirip perbentengan tersebut. Namun baru saja mereka melangkah beberapa tindak tiba-tiba dari arah belakang mereka telah menyambar angin yang berkesiuran cepat sekali ke punggung Liu Ong Kiang. Ternyata itulah beberapa batang jarum yang tengah menyambar ke jalan darah-jalan darah yang mematikan di tubuh Liu Ong Kiang dan Chin Piao Ho. Yohim yang mengetahui itu, jadi terkejut. Dilihatnya jarum-jarum itu menyambar dengan tenaga timpukan yang sangat kuat sekali. Maka Yohim telah mengebut dengan lengan bajunya, di mana jarum-jarum itu telah runtuh ke tanah sebelum tiba pada sasarannya. Mau pergi ke manakah, cuan tegur suara yang dingin, namun bengis sekali. Apakah pelayanan kami selama ini kurang baik, sehingga kalian ingin meninggalkan tempat kami secara diam-diam seperti ini? Semua orang menoleh, tampak beberapa sosok tubuh berdiri di dekat tembok istana ini, di tempat yang agak terhindar dari penerangan api tengtonglengnya si penjaga pintu gerbang tersebut. Salah seorang di antara mereka yang berdiri paling depan, yang memiliki bentuk tubuh yang tinggi besar, dan juga dilihat dari kera berpakaiannya itu tidak lain dari Tiat Suho atau Muka Sasana jadi berubah ketika melihat Koksu negaranya itu. Dia telah mengawasi sejenak, namun Putri Pangeran Galik ini cepat dapat menguasai perasaannya. Dia telah berkata dengan disertai senyumnya, Oh, Koksu, kebetulan sekali, ada sesuatu yang inginku sampaikan Tiat Suho Atong melangkah maju beberapa langkah ke depan, membungkukan tubuhnya sedikit memberi hormat lalu dengan muka yang bengis dan dingin. Dia bilang, Kuncu, kebetulan sekali aku lewat di tempat ini dan melihat kalian. Tetapi yang membuatku jadi heran, mengapa mereka ini, tamu-tamu kita yang terhormat tampaknya ingin meninggalkan istana ayahmu. Mereka pun tampaknya semuanya membawa perbekalan seperti juga akan melakukan suatu perjalanan yang jauh Sasana mengerti, itulah kata-kata sindiran dari Koksu negara. Tetapi Sasana telah tersenyum, katanya dengan sikap yang tenang. Mereka telah menemui ayahku, telah meminta izin untuk meninggalkan tempat ini lalu pangeran telah mengizinkan mereka pergi tanya Tiat Suho Atong sambil memperdengarkan suara tertawa dingin. Yasasana mengangguk, memang ayahku telah memberikan izin HMMM seperti kuncu ketawi, setiap orang di dalam istana ini, kecuali pangeran dan aku, maka yang hendak keluar dari istana ini harus memiliki surat jalan yang ditanda tangani oleh pangeran. Tentu peraturan yang dikeluarkan oleh ayah kuncu diketahui jelasulahmu, bukan muka si gadis jadi berubah merah, ternyata Tiat Suho Atong memang mendesaknya terus. Dan belum lagi si gadis sempat mencarikan jawaban yang tepat, Tiat Suho Atong telah menoleh kepada Yohem dengan sorot metu yang tajam bengis sekali, namun ia membungkukan sedikit tubuhnya dengan agak memberi hormat, dia bilang dengan suara yang dingin. Hawa udara di malam selarut ini dingin sekali, harap cuon-cuon kembali ke tempat kalian. Karena salah-salah nanti kesehatan kalian terganggu, Yohem memandang pada Sasana, dia seperti menantikan keputusan dari putri pangeran Galik tersebut. Sedangkan Sasana waktu itu telah mengambil keputusan, dia pun berkata dengan suara yang nyaring, Koksu, kau dengarlah. Untuk sekali ayah tergesa-gesa, sehingga ayahku lupa untuk memberikan surat jalan yang seperti Koksu katakan tadi. Memang mereka pun adalah merupakan tamu-tamu istimewa, sehingga mereka tidak memerlukan segala macam peraturan seperti itu. Mereka adalah kesatria ternama, maka jika memang harus ikuti peraturan yang ada itu tentunya kukira kurang begitu menyenangkan untuk mereka. Begini saja kuncu, kita kembali dulu ke dalam, di mana kita pergi menghadap pada ayah kuncu, dan nanti setelah pangeran menyatakan mereka memang tidak perlu surat jalan untuk keluar dari istana ini, aku pun tentu tidak berani untuk merintanginya. Terlebih lagi selama berada di sini, aku bertugas untuk menjaga keselamatan pangeran dan juga seluruh istana ini berada dalam penguasaanku, itu semua untuk keselamatan kalian juga. Tidak bisa aku bersikap sembarangan, setidak-tidaknya setiap peraturan yang telah diadakan oleh pangeran jelas tidak bisa dilanggar oleh siapapun juga. Semua ini untuk keselamatan dari seluruh penghuni istana ini juga. Maafkanlah kuncu aku hanya sekedar menjalankan tugas, muka sasana berubah merah. Biasanya Tia Tsu Hoa Tong tidak pernah membantah perkataannya. Sebagai puteri dari pangeran Galik, yang menjadi orang kepercayaan utama dari Kaisar dan memiliki kehidupan yang mutlak, mutlak terhadap angkatan perang kerajaan, tentu saja sasana merupakan orang yang agung dan dihormati sekali. Namun malam ini, tampaknya Tia Tsu Hoa Tong memang ingin mencegah kepergian dari Chin Piao Hoa dan yang lain-lain tersebut, tanpa memperdulikan sasana pula. Kok Su kata sasana dengan suara yang nyaring. Apa yang ku katakan adalah yang sebenarnya. Apakah memang Kok Su tidak mempercayai perkataanku? Jika memang kita pergi menemui ayahku, akan sama pula jawabannya Tia Tsu Hoa Tong tersenyum dengan sikap tawar. Tetapi jika memang aku mendengarnya langsung dari pangeran, tentu hal itu berarti aku tidak menyalahi tugasku ini menyahuti Tia Tsu Hoa Tong. Melihat keadaan semakin runyam seperti ini, tiba-tiba sasana teringat sesuatu maka katanya sambil mengawasi Tia Tsu Hoa Tong, Kok Su kudengar malam ini seharusnya Kok Su sudah berangkat ke kota raja untuk memberikan laporan kepada Kaisar. Tapi mengapa Kok Su belum berangkat? Lagi pula kekuasaan untuk keamanan istana ini, seluruhnya telah diserahkan kepada got cinta lu Kok Su negara tersebut tersenyum. Kebetulan sekali kesehatanku terganggu, memang benar perkataan kuncu bahwa keberangkatanku ke kota raja ditunda dua hari lagi sampai kesehatanku pulih menyahuti Kok Su tersebut. Karena itu, walaupun seluruh wawenang mengadakan penjagaan untuk keamanan istana ini telah diserahkan kepada got cinta lu, toh aku tetap bertanggung jawab penuh akan keamanan di tempat ini selama aku berada di sini. Bukankah got cinta lu ini, hanyalah memang merupakan wakilku semata jika aku tidak berada di tempat Tia Tsu Hoa Tong tersenyum. Sasana terdesak lagi, sedangkan Yohem telah melihat keadaan semakin tidak beres, sedangkan anak buah Tia Tsu Hoa Tong, 7. Orang pendeta Mongolia yang berpakaian sama dengan Tia Tsu Hoa Tong, hanya usia mereka semuanya mungkin baru tiga puluhan tahun, telah menghampiri berdiri di belakang Tia Tsu Hoa Tong, menahan kepergian Chin Tiao Hoa dan yang lainnya mempergunakan jarum rahasianya itu, maka memperlihatkan bahwa Tia Tsu Hoa Tong tidak main-main untuk mencegah kepergian mereka. Jelas walaupun bagaimana kok su negara itu akan berusaha menahan kepergian Chin Tiao Hoa dan lainnya. Kuncu, kata Yohem kepada Sasana. Jika memang urusan yang dikatakan oleh Taisu itu merupakan suatu peraturan di sini, apa salahnya jika Kuncu tolong pergi mengambilkan surat jalan yang dimaksudkan oleh Taisu? Bukankah Kuncu bisa pergi menemui ayahmu dan meminta surat jalan itu? Tia Tsu Hoa Tong tertawa menyeringai, katanya, ya, jika memang Kuncu bersedia untuk pergi menghadap pangeran hanya seorang diri, itu pun tidak ada halangannya. Tetapi ku harap suon-suon kembali dulu ke tempat kalian. Kukira alangkah baiknya jika kalian meninggalkan tempat ini besok pagi, dengan melakukan perjalanan di tengah malam begini, bukankah merupakan perjalanan yang menyebabkan setelah berkata begitu Tia Tsu Hoa Tong mengambil sikap seperti mempersilahkan Yohem dan yang lainnya untuk kembali ke dalam istana. Sedangkan Sasana mengawasi kuk su itu dengan sepasang alis yang mengkerut, otaknya bekerja keras sekali untuk mencari jalan guna menyingkirkan kuk su tersebut. Dilihatnya ketujuh pendekta muda, yang diketahui oleh Sasana merupakan kawan-kawan Tia Tsu Hoa Tong, yang baru datang dari Mongolia belum lama yang lalu, telah memperlihatkan sikap bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu. Mereka pun tampaknya memiliki kepandayan yang tidak rendah. Diam-diam di hati Sasana juga telah menimbang-nimbang menakar kekuatan. Yohem memang bisa menghadapi Tia Tsu Hoa Tong. Walaupun belum dapat dipastikan Yohem bisa merubuhkan kuk su negara yang sangat lihai itu di mana kepandayannya tinggi sekali. Namun sedikitnya Tia Tsu Hoa Tong juga tidak bisa berbuat banyak pada Yohem. Sedangkan yang diragukan Sasana adalah ketujuh orang anak buah Tia Tsu Hoa Tong itu. Sasana mungkin bisa menghadapi dua orang di antara mereka. Lalu yang lima orang lagi siapa yang menghadapinya? Chin Tia Hoa baru saja sembuh dari keracunan itu pun belum sembuh keseluruhan, di mana racun yang mengendap di tubuhnya belum lagi bisa dipunahkan. Dengan demikian, tenaga dalamnya belum lagi dipergunakan karena tidak bisa dikerahkan. Sekali saja Chin Tia Hoa mengempos semangat dan tenaga lewekangnya, sehingga hawa murninya bergolak, berarti bisa membahayakan keselamatannya, racun yang mengendap dalam darahnya akan menerjang ke jantung. Begitu pula Liu Ong Kiang, dia pun tengah terluka, walaupun lukanya itu telah mulai pulih toh semangatnya tidak bisa dipergunakan penuh keseluruhannya. Dan yang paling utama Liu Ong Kiang tidak dapat bergerak dengan leluasa. Wimput Liu Ong pun dalam keadaan terborgol. Sedangkan, Ko Tai tidak memiliki kepandayan apa-apa. Jika memang sampai terjadi pertempuran di antara mereka berarti yang akan menderita kerugian adalah pihaknya. Maka Sasana akhirnya mengambil sikap lunak, katanya, Baiklah, jika memang Tai Su menghendakinya begitu, biarlah nanti aku akan memberitahukan pada ayah. Agar ayah bisa memberikan apa yang dikehendaki oleh Tai Su. Nah, Yoh Kong Chu, marilah ajak kawan-kawanmu untuk kembali Tia Chu Ho Atong memperdengarkan tertawa dingin, sikapnya sinis sekali. Kun Chu, jika memang beberapa hari mendatang nanti aku telah berangkat ke Kota Raja, kuharap saja tidak terjadi peristiwa seperti sekarang ini, di mana pangeran lupa memberikan surat jalan yang diperlukan para tamu-tamu kita itu. Engkau yang harus mengingatkannya, karena kukirago cinta lu tidak akan mengambil sikap seperti yang kulakukan. Dia seorang yang memiliki sifat yang kasar dan tidak mengenal kesopanan, dikhawatirkan nanti dia melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan malu untuk kita, di mana dia bertindak kurang hormat pada tamu-tamu kita ini sasana mengerti, itulah ancaman yang diberikan oleh Tia Chu Ho Atong. Sama saja arti perkataannya itu dengan ingin mengatakan bahwa Go Cinta Lu adalah anak buahnya juga. Kemungkinan besar jika terjadi sasana berusaha meloloskan tawanan istimewa tersebut, berarti Go Cinta Lu akan mengambil tindakan tegas dengan memperlakukan mereka dengan tindakan yang agak kasar. Untuk kata-kata itu sasana telah tertawa-tawar. Kemudian bersama-sama Yo Hem serta yang lainnya telah kembali ke dalam. Sedangkan Tia Chu Ho Atong telah mengawasi kepergian sasana bersama dengan tamu-tamu istimewa tersebut. Setelah mereka lenyap dari pandangan mata, Kok Su Negara itu telah menoleh kepada ketujuh pendek tamu ngulia katanya, kalian berdiam di sini, larang setiap orang keluar dari pintu gerbang ini, tidak seorang pun diizinkan untuk meninggalkan istana ini. Siapalah yang bersikeras dan memaksa, kalian boleh menangkapnya dan menahannya kami menerima perintah Kok Su Menyahuti Ketujuh Pendekta itu. Mereka pun memperlihatkan sikap yang menghormat sekali. Tia Chu Ho Atong bergegas menuju ke tempat kediaman Pangeran Galik, yaitu di dekat bagian tengah istana itu. Di mana penjagaan di istana tersebut ketat sekali. Tetapi karena Kok Su yang masuk, maka tidak ada seorang penjaga yang menjagahnya. Ketika sampai di ruangan dalam, Tia Chu Ho Atong melihat di muka sebuah kamar, berdiri dua orang, yang tidak lain dari Liong Chai Syang dan seorang pendek tamu ngulia berusia 40 tahun. Kedua orang tersebut yang melihat Tia Chu Ho Atong segera menghampirinya dengan segera. Malah Liong Chai Syang telah mengedipkan matanya, tangannya menunjuk ke dalam kamar. Pangeran Galik berada di kamarnya, tampaknya ada sesuatu yang tengah menyusahkan hatinya bisik Liong Chai Syang perlahan pada Kok Su negara itu. Tia Chu Ho Atong mengangguk, dia menoleh kepada pendek tamu ngulia yang berusia 40 tahun lebih, katanya, lengki lumi sejak sekarang kau memiliki tugas baru. Awasi manusia si itu dan kawan-kawannya. Jika memang mereka melakukan sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan kepadaku. Jika memang terpaksa engkau boleh segera turun tangan untuk menangkap atau membinasakan mereka. Tadi ada seorang kawan kita yang telah melaporkan maksud mereka yang hendak meninggalkan istana secara diam-diam, Untung aku masih keburu menghalanginya, sehingga mereka tidak sampai keburu meninggalkan tempat ini. Tampaknya kuncul sasana berdiri di pihak mereka, dan juga putri dari Pangeran Galik itu telah mengetahui maksud kita. Dia yang berusaha meloloskan orang-orang itu. Rencana yang telah kita atur sebelumnya berjalan sebagaimana telah ditetapkan, Lengki lumi telah merangkapkan tangan memberi hormat, Dia pun berlalu meninggalkan tempat itu. Lengki lumi adalah seorang pendeta Mongolia yang tangguh, Ia memiliki latihan yoga yang tinggi sekali, terutama sekali ilmu gulatnya. Memang baru 4 bulan lebih dia datang ke daratan Tionggoan, Untuk diperbantukan pada Pangeran Galik. Namun diam-diam, dia pun telah berhasil dipengaruhi oleh Tia Chu Hoa Tong, Di mana Lengki lumi akhirnya bekerja untuk Tia Chu Hoa Tong, Bukannya mengawal keselamatan Pangeran Galik. Malah Lengki lumi merupakan matu-matu yang selalu mengawasi pada setiap gerak-geriknya Pangeran tersebut Yang selalu melaporkan sesuatunya kepada Tia Chu Hoa Tong. Setelah Lengki lumi pergi, Tia Chu Hoa Tong berkata pada Liong Tsai Xiang, Dan kau tetap diam di sini. Nanti jika ada sesuatu yang penting aku akan segera memanggilmu. Aku hendak pergi menemui Pangeran Liong Tsai Xiang mengangguk, Dilihatnya Tia Chu Hoa Tong dengan langkah lebar telah mendekati pintu kamar. Kamar itu adalah kamar pribadi Pangeran Galik, Di mana Pangeran tersebut memang berada di dalamnya. Tadi Pangeran Galik telah perintahkan Liong Tsai Xiang dan Lengki lumi untuk mengadakan penjagaan di muka kamarnya, Siapapun dilarang mengganggunya. Tetapi justru sekali yang ingin masuk ke dalam kamar itu adalah Tia Chu Hoa Tong dengan demikian Liong Tsai Xiang berdiam diri saja. Tia Chu Hoa Tong telah sampai di depan pintu kamar, Kok Su ini telah berdiam sejenak mendengarkan. Dia mendengar suara langkah kaki yang berat satu-satu. Tampaknya Pangeran Galik memang belum tidur. Tengah berjalan mondar-mandir dalam kamarnya. Setelah mendengarkan sepian lama akhirnya Tia Chu Hoa Tong mengetuk pintu itu. Siapa terdengar suara Pangeran Galik yang bertanya dengan mempergunakan bahasa Mongolia? Ada sesuatu yang penting hendak dilaporkan. Apakah aku boleh mengganggu sebentar menyahuti Tia Chu Hoa Tong? HMM terdengar suara Pangeran Galik disusul kemudian dengan suara dibukanya pintu, lalu daun pintu terpentang. Tampak Pangeran Galik sendiri yang membuka pintu tersebut. Ada urusan penting apakah malam selarut ini Kok Su menghadap Tia Chu Hoa Tong membungkukan sedikit tubuhnya? Katanya, baru saja tadi aku dapat menyelesaikan suatu urusan yang mungkin tidak kecil dan ingin memperoleh keterangan dari Pangeran mengenai keadaan yang sebenarnya. Kemudian Tia Chu Hoa Tong melangkah masuk. Pangeran Galik mempersilahkan Kok Su negara yang memiliki kepandaian tinggi itu untuk duduk di sebuah kursi di hadapannya. Dipandanginya Tia Chu Hoa Tong dengan sorot mata menyelidik, kemudian tanyanya, urusan apa yang ingin dilaporkan Kok Su hingga tampak Kok Su begitu tergopoh-gopoh dan hendak melaporkan sendiri Tia Chu Hoa Tong memperlihatkan senyum tawar. Dia bilang dengan sikap sinis, tadi Kuncu Sasana ingin mengijankan orang Shio dan beberapa orang tawanan lainnya, termasuk orang Si Wong yang kita tahan di kamar khusus itu, untuk meninggalkan istana ini. Menurut Kuncu, semua itu adalah atas persetujuan dari Pangeran. Tetapi, karena seperti peraturan, yang telah dikeluarkan oleh Pangeran, selain Pangeran dan aku berdua, maka setiap orang yang hendak meninggalkan istana harus membawa surat izin keluar dari Pangeran. Namun mereka tidak memiliki surat izin keluar itu, maka telah kularang mereka meninggalkan istana. Sekarang, yang inginku ketahui, apakah semua itu benar atas perintah Pangeran Muka Pangeran Galik berubah? Dia memandang heran pada Tia Tio Hoa Tong beberapa saat lamanya, sampai akhirnya menganggu perlahan, benar. Memang semua itu atas izinku Muka Tia Tio Hoa Tong berubah merah, tampaknya dia tidak puas. Lalu katanya, tetapi Pangeran, bukankah orang Sio itu merupakan tawanan penting, dari dia kita bisa memperoleh keterangan-keterangan penting yang kita butuhkan mengenai keadaan orang-orang yang pernah membantu kerajaan Song yang telah runtuh itu? Sasana hanya meminta perhatian ayahnya, agar lebih waspada menghadapi koksu tersebut. Kini koksu itu menyampaikan laporan mengenai sepak terjang puterinya itu. Dan Pangeran Galik yakin tentu Sasana memiliki rencana sendiri. Sebab itu, walaupun dia tidak pernah mengizinkan Sasana untuk membebaskan Yoem dan yang lainnya, Toh dia telah membenarkan pertanyaan Tia Tio Hoa Tong itu. Pangeran panggil Tia Tio Hoa Tong tambah tidak senang, tampaknya dia mulai tidak sabar. Sesungguhnya, aku memang harus tahu diri, bahwa di sini aku hanya bawahan Pangeran, seluruh kekuasaan mutlak berada di tangan Pangeran. Aku hanya seorang koksu negara, dan hanya dapat memberikan nasihat-nasihat kepada Kaisar kita. Namun, di sini pula letak ketidakmengertianku. Jika memang orang Sio dan kawan-kawannya itu, malah termasuk juga orang Si Wong yang kita duga menyimpan peta tempat penyimpanan harta karun bekas Kaisar Song itu, dilepaskan begitu saja, bukankah Pangeran pun akan mempersulit kedudukanku? Laporan apa yang harus ku berikan kepada Kaisar? Dan apa yang harus ku jelaskan jika memang Kaisar menanyakan perihal diri orang Si Wong itu, yang memang tidak mau mengatakan di mana beradanya peta tempat penyimpanan harta karunnya bekas Raja Song itu? Pangeran Galik telah menghela nafas, dia memutar tubuhnya, mengawasi Tia Tsu Hoa Tong dengan sorot metu yang tajam. Katanya, koksu, seperti yang telah kupesankan kemarin, di mana? Sebelum tertundanya keberangkatan koksu ke kota Raja untuk memberikan laporan kepada Kaisar, aku telah menitipkan laporan-laporan yang terperinci mengenai kegiatan kita paling akhir ini, bukan Tia Tsu Hoa Tong hanya mengangguk. Dan ku kira dalam laporan tersebut telah dijelaskan keseluruhannya. Mengenai orang Sio dan beberapa orang temannya itu, yang sengaja ku biarkan untuk meninggalkan istana, hanyalah merupakan pancingan belaka. Itu adalah kebijaksanaanku, untuk melempar umpan memperoleh hasil yang kita harapkan. Nanti akan ku jelaskan kepada koksu jika memang koksu telah kembali dari kota Raja tetapi Tia Tsu Hoa Tong tidak puas, dia masih bertanya juga, tentang peraturan yang melarang siapapun meninggalkan istana tanpa membawa surat izin keluar, apakah masih berlaku pangeran galik mengangguk. Ya, sahabnya, memang peraturan itu masih tetap berlaku, tidak bisa siapapun seberangan keluar meninggalkan istana, tapi pangeran, ku kira hal itu masih kurang sempurna. Ada saran yang hendak ku sampaikan kepada pangeran, entah dapat atau tidak ku katakan-katakanlah, apa saran koksu? Menurut pendapatku, alangkah lebih baik dan bijaksana jika izin keluar istana dikeluarkan oleh Gocintalu yang akan memegang tugas menggantikan diriku selama pergi ke kota Raja. Karena dengan Gocintalu yang mengeluarkan surat izin keluar itu, berarti segalanya bisa diatur lebih baik dan teliti. Sedangkan pangeran, tidak selamanya berada di istana, bukankah sewaktu-waktu akan berada di luar istana untuk satu urusan yang mendadak? Mungkin kesempatan seperti itu akan dipergunakan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan saran yang baik, Akanku pertimbangkan dulu beberapa hari, walaupun nanti koksu telah berangkat, jika memang kukira saran itu sempurna dan baik, tentu kekuasaan penuh akanku berikan pada Gocintalu menyahuti pangeran galik. Tia Tsu Hoa Tong sesungguhnya masih ingin menyatakan ketidakpuasan hatinya, namun melihat sikap pangeran galik yang telah memperlihatkan sikap seperti meminta dia meninggalkan ruangan, koksu itu telah memberi hormat dengan membungkukan sedikit tubuhnya, lalu berlalu. Seperginya Tia Tsu Hoa Tong, pangeran galik telah berjalan mundar mandir dalam kamarnya dengan sepasang alis yang mengkerut. Tampaknya banyak sekali persoalan yang belum dapat dipecahkan. Sampai akhirnya pangeran galik telah memanggil Liong Tsai Xiang, yang diperintahkan untuk memanggil Osasana, agar segera menghadap padanya. Liong Tsai Xiang segera berlalu untuk melaksanakan tugasnya. Namun dalam perjalanan ke istananya Sasana, putri pangeran tersebut, Liong Tsai Xiang telah singgah di tempat Tia Tsu Hoa Tong, memeritahukan bahwa kuncu Sasana dipanggil menghadap pangeran galik. Tia Tsu Hoa Tong hanya berpesan pada Liong Tsai Xiang agar benar-benar mengikuti pembicaraan mereka. Kuncu Sasana waktu mengetahui dirinya dipanggil ayahnya, segera bisa menduga bahwa panggilan itu ada hubungannya dengan peristiwa tadi, di mana dia gagal mengeluarkan tawanan istimewa ayahnya. Tetapi Sasana cepat-cepat menghadap ayahnya. Pangeran galik telah memperhatikan puterinya tajam sekali waktu Sasana telah duduk di hadapannya, di kamarnya. Baru kemudian katanya, Sasana, segala yang kau lakukan memang demi kebaikan ayah. Ayah pun yakin, engkau tentu telah menyusun segala sesuatunya untuk menghadapi maksud jahat Tia Tsu Hoa Tong, seperti apa yang pernah kau ceritakan kepadaku. Tapi mengenai maksudmu membebaskan beberapa orang tawanan kita itu, inilah yang tidak dimengerti olehku. Tadi Kok Su telah menghadap padaku, menceritakan segalanya, di mana dia telah melarang tawanan-tawanan itu meninggalkan istana Sasana tersenyum, katanya, ayah, seperti yang pernah kulaporkan, bahwa Tia Tsu Hoa Tong memang bukan manusia baik-baik. Kok Su mengandung maksud yang paling buruk untukmu. Seperti juga ditangguhkannya keberangkatan Kok Su ke Kota Raja, ini merupakan sesuatu yang mencurigakan sekali. Kuliat, dia sehat dan sedar bugar, tidak ada penyakit yang mengendap padanya. Namun dengan alasan sakit dan kesehatannya itu terganggu, dia menangguhkan keberangkatannya ke Kota Raja. Mengenai maksudku yang ingin membebaskan tawanan-tawanan itu, hal itu bukanlah urusan yang terlalu penting. Pangeran Galik telah memandang puterinya dengan sinar matu yang tajam, sampai akhirnya dia bilang, coba kau jelaskan duduk persoalannya yang sesungguhnya, agar ayah bisa mengetahuinya dengan jelas dan jika memang perlu, ayah dapat mengambil tindakan yang seperlunya Sasana mengangguk. Dia segera menceritakan kepada ayahnya mengenai maksud buruk Tia Tsu Hoa Tong, yang telah memupuk suatu kekuatan yang hendak menindi pengaruh Pangeran Galik. Bahkan juga mengenai pahlawan-pahlawan dari Pangeran Galik yang telah berbalik untuk tunduk pada Tia Tsu Hoa Tong, yang sebagian dari mereka telah bersedia menjadi kaki tangannya Kok Su itu. Karena itu Sasana juga menegaskan, agar ayahnya itu lebih berhati-hati terhadap para pahlawannya itu, yang kekemungkinan bukannya semata Metsu mengawasi keselamatannya, bahkan akan menjadi duri atau musuh dalam selimut. Setelah mendengar jelas cerita Sasana mengenai maksud Tia Tsu Hoa Tong, yang juga ingin mengfitnahnya pada Kaisar, Pangeran Galik jadi murka bukan main. Namun dia seorang Pangeran yang ulung dan cerdik, tidak mau Pangeran itu mengambil tindakan yang tergesa-gesa. Bahkan dalam waktu sesingkat itu, dia ingin segera mengadakan pembersihan dalam pasukan pahlawannya. Bukankah dalam satu-dua hari lagi Tia Tsu Hoa Tong akan pergi ke Kota Raja, dan dalam kesempatan itulah Pangeran Galik akan bertindak. Sasana juga telah menceritakan tentang jual-beli yang dilakukannya dengan Yuhim. Kawan-kawan orang Sio itu bukanlah manusia-manusia yang berarti, mereka pun tidak terlalu penting, hanya Wong Putriong seorang saja yang tetap harus kita perhatikan. Walaupun anak ingin membebaskan mereka, Tuhaku telah memerintahkan beberapa orang kepercayaanku untuk mengikuti terus orang Si Wong itu. Malah jika ada kesempatan, maka orang Si Wong itu akan ditawan lagi, tetapi itulah dilakukan di tengah perjalanan, kemudian ditahan di suatu tempat, sehingga orang Si Wong tersebut sama sekali tidak mengetahui. Kepandaian orang Si Wong itu lihai, dia putra Sintiau Tai Hiap Yoko, juga telah mewarisi kepandaian kedua orang tuanya, juga tokoh-tokoh persilatan lainnya telah menurunkan ilmunya padanya. Dengan demikian dia merupakan tenaga yang cukup penting buat kita, di mana dapat kita pergunakan untuk menghadapi Kok Su. Memang aku bisa meminta bantuan buruku, mungkin ilmu guruku itu luar biasa dan di atas dari kepandaian orang Si Wong, namun dia seorang yang luar biasa. Adatnya pun ku kuai sekali. Sedangkan namanya saja dilarang tidak boleh ku sebutkan pada siapapun juga, begitu juga halnya pada ayah, tidak boleh ku beritahukan perihal dari guruku itu. Tetapi ayah, jika memang waktunya telah tiba dan keadaan benar-benar genting sekali, terpaksa aku akan memohonnya juga, agar guruku itu bersedia untuk membantu kita. Pangeran Galik telah mengelah nafas dalam-dalam, kemudian katanya, Baiklah Sasana, keteranganmu telah cukup, kau boleh kembali ke tempatmu putri itu memberi hormat pada ayahnya dan mengundurkan diri. Sedangkan Pangeran Galik telah berpikir keras untuk mencari jalan yang tepat menghadapi Tiat Suho Atong Kok Su, secara yang di luar tampaknya tunduk padanya, di dalam memiliki maksud busuk yang ingin menindih pengaruhnya, bahkan hendak memfitnahnya pada Kaisar. Inilah urusan yang tidak boleh dipandang remeh, walaupun Kaisar tidak akan begitu saja mempercayai keterangan Kok Su tersebut, namun sedikit banyak akan mempengaruhi juga pandangan Kaisar terhadapnya. Dan jika memang kebetulan terjadi dia melakukan suatu kesalahan, ditimpali dengan fitnah dari Kok Su tersebut, jelas akan membuat kedudukannya terjepit. Tapi tanpa disadari oleh Pangeran Galik bahwa seluruh percakapannya dengan Sasana telah diketahui oleh Tiat Suho Atong yang menerima laporan dari Lyong Tai Siang. Yohem waktu itu tengah berunding dengan Chin Piao Ho dan yang lainnya. Mereka juga telah mengetahui bahwa di dalam istana ini terdapat dua kekuatan yang saling bentrok satu dengan yang lainnya. Golongan yang pertama adalah Pangeran Galik, yang ingin menancapkan kekuasaannya di mana dia ingin membasmi seluruh. Jago-jago yang pernah membantu Kerajaan Song, dan jika memang tidak mau tunduk padanya, berarti akan memperoleh kematian. Sedangkan golongan yang lainnya, yang memiliki kekuasaan tidak kalah besarnya seperti Pangeran Galik, adalah Tiat Suho Atong Si Kok Su yang ingin menindih kekuasaan Pangeran Galik, dan membasmi semua jago-jago daratan Tionggoan tanpa pamrih lagi, dia ingin membabat sampai ke akar-akarnya. Pertentangan yang terdapat pada kedua golongan tersebut, yang belum lagi terlihat dengan jelas, hanya menanti waktu-waktu tertentu untuk meledak. Yang dibicarakan oleh Yohem adalah Kerajaan untuk dapat meninggalkan istana Pangeran Galik. Memang antara Yohem dengan putri Pangeran Galik tersebut telah terdapat kata sepakat mengenai maksud jual beli yang bisa menguntungkan kedua belah pihak, antara Yohem dengan Pangeran Galik. Tetapi, justru di samping itu terdapatnya Tiat Suho Atong, yang merupakan golongan yang lainnya, yang menyebabkan jual beli itu jadi batal dengan sendirinya. Tetapi Yohem mengerti, bahwa dia pun tidak dapat mempercayai sepenuhnya keterangan yang diberikan oleh putri Sasana, sebab dalam urusan itu terkandung urusan yang lainnya. Jika Toh memang dia menerima tawaran yang diajukan oleh putri Sasana, itu hanya disebabkan dia ingin menyelamatkan Chin Piao Ho, Wenput Leong, Liu Ong Kiang dan Kotai dari istana Pangeran Galik ini. Karena jika hanya dia seorang diri, jika kelak menghadapi peristiwa yang bagaimana hebat sekalipun, tentu bisa dihadapinya dengan baik olehnya. Namun justru usaha untuk meloloskan Wenput Leong dan yang lain-lainnya dari istana ini, telah mengalami kegagalan. Kita lihat saja perkembangan selanjutnya kata Yohem akhirnya. Menurut dugaanku, Tiat Suho Atong setelah mengetahui maksud putri Sasana yang ingin meloloskan kita dari istana ini, jelas tidak akan dibiarkan olehnya begitu saja yang lainnya hanya menyatakan setuju. Begitulah, malam itu mereka lewati di istana Pangeran Galik tersebut, tidak ada peristiwa apapun juga. Keesokan paginya, Yohem dan kawan-kawannya melihat banyak sekali tentara yang berpakaian seragam lengkap dengan senjata mereka, tengah melakukan pemeriksaan dan penjagaan yang ketat sekali, juga sebagian dari mereka telah mengadakan pemeriksaan di seluruh istana. Tanpa kesibukan yang menguasai istana, Tiat Suho Atong pun tampak lewat dua kali di depan tempat Yohem dan kawan-kawannya berada, di mana koksunegara tersebut telah melirik dengan sorot metu yang bengis kepada Yohem dan kawan-kawannya. Tetapi Tiat Suho Atong tidak melakukan sesuatu apapun juga. Dengan melihat semua itu, Yohem dan yang lainnya mengetahui bahwa istana Pangeran Galik ini tengah diliputi oleh hawa panas, yang setiap saat bisa melahirkan peristiwa. Dan dugaan Yohem memang tidak meleset, pada malam kedua itu telah terjadi peristiwa yang cukup hebat. Malam telah cukup larut, suara kentongan telah dipukul dua kali, rembulan tergantung di langit memancarkan sinarnya yang kuning ke emas-emasan, menerangi keadaan di sekitar istana Pangeran Galik. Waktu itu Yohem, Chin Piao Ho, Liu Ong Kiang, Wengput Liyong, belum lagi tidur, sedangkan Kotai telah teridur. Tetapi Yohem tengah merundingkan Kero untuk melarikan diri. Hanya yang membuat mereka tidak bisa mengambil jalan kekerasan melarikan diri adalah disebabkan kesehatan Chin Piao Ho dan Liu Ong Kiang belum lagi sembuh keseluruhannya. Sedangkan Wengput Liyong boleh dibilang telah terpunahkan seluruh kepandainya. Kotai pun masih terlalu kecil dan tidak mengerti apa-apa, setidak-tidaknya hanya merupakan beban belaka. Jika dalam keadaan biasa, jelas Yohem dan kawan-kawannya itu akan mempergunakan ginkang mereka untuk meninggalkan istana Pangeran Galik. Yohem sebetulnya ingin sekali bertemu dengan Sasana untuk mengajak Putri Pangeran Galik merundingkan rencana mereka. Tapi justru untuk bertemu dengan Putri dari Pangeran tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan Yohem mengetahui bahwa Tia Tsu Ho Atong telah menempatkan orang-orangnya untuk mengawasi dirinya. Hal ini membuat Yohem pun harus berlaku waspada. Waktu Yohem tengah berunding seperti itu, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki yang ringan sekali di luar kamarnya. Wengput Liyong dan yang lainnya pun mendengar setelah lewat beberapa saat. Didengar dari suara langkah kaki itu, bukan hanya satu orang saja yang tengah mendatangi, sedikitnya tiga atau empat orang. Yohem memberi isyarat kepada kawan-kawannya agar mereka berwaspada, sedangkan Yohem sendiri dengan gerakan yang gesit telah melompat ke dekat meja, memadamkan api penerangan. Lalu dia melompat ke dekat pintu. Suara langkah kaki berhenti di luar kamar. Tidak lama kemudian terdengar pintu diketuk perlahan. Orang siu, kami mengundang kau untuk ikut bersama kami terdengar suara yang dingin, suara itu menyeramkan, karena parau dan dalam, terutama sekali dalam suara itu mengandung hawa pembunuhan. Yohem segera mengetahui bahwa kedatangan orang-orang itu itu tentunya tidak mengandung maksud baik. Setelah menoleh kepada kawan-kawannya, Yohem membuka pintu kamarnya dalam keadaan siap sedia dan berwaspadat terhadap serangan bokongan. Di luar kamar berdiri lima sosok tubuh yang semuanya berpakaian sebagai pendeta mongolia. Ternyata mereka adalah lima orang pendeta mongolia dari ketujuh pendeta yang kemeron bersama-sama Tiat Suho Atong mencegah mereka meninggalkan istana. Wajah mereka dingin tidak memperlihatkan perasaan memandang tajam sekali. Yoh Kongcu, kau bersama kawan-kawanmu harus ikut bersama kami kata salah seorang di antara mereka, yang rupanya jadi pemimpinnya, suaranya tetap dingin menyeramkan. Hari telah larut malam seperti ini, ku kira ada baiknya jika kami desok pagi saja ikut bersama dengan kalian kata Yohem yang ingin menolak ajakan kelima pendeta itu. Ini perintah dari Koksu dan kalian harus turut dengan kami kata pendeta itu lagi, suaranya keras dan meninggi, mukanya kian dingin, matanya memancarkan sinar yang tajam menyeramkan. Yohem tertawa-tawar. Maafkan, kami tidak bisa mematuhkan perintah Koksu kalian. Kami di sini hanya tamu, jadi bukan orang bawahan Koksu, dan jika memang kami perlu dipanggil menghadapnya, tentu hal itu dilakukannya besok pagi. Sedangkan sekarang hari telah selarut ini dan ku kira juga tidak ada baiknya jika kami dalam keadaan seperti sekarang harus menghadap pada Koksu kalian. Lihatlah, bahwa kawan-kawan kami pun sudah mengantuk muka kelima orang pendeta itu berubah waktu mendengar perkataan Yohem, malah yang menjadi pemimpin mereka telah Berkata dengan suara yang tawar, kalian jangan memaksa kami mempergunakan kekerasan pada kalian untuk menyerat kalian menghadap pada Koksu, lebih baik kalian ikut kami dengan care baik-baik hem, maafkan undangan Koksu. Maafkan, tidak dapat kami memenuhi. Pendeta yang menjadi pemimpin dari kawan-kawannya itu rupanya telah habis sabar. Dia mengulurkan tangan kanannya akan mencengkeram pergelangan tangan Yohem. Cengkeraman itu bukan cengkeraman yang sembarangan, karena itu adalah semacam ilmu mencengkeram dari ilmu gulat di Mongolia. Siapa yang terkena di cekal, tentu sulit untuk meloloskan tangannya dari cekalan tersebut. Di Tiong Goan, ilmu seperti itu memiliki kemiripan dengan ilmu Kinnaciu, ilmu mencengkeram dan menangkap. Yohem mendengus tertawa dingin, dia telah menggeser tangannya yang ingin dicengkeram, kemudian cepat dan gesit sekali, tangan kanannya mendorong ke arah dada si pendeta. Gerakan yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang sangat kuat sekali, karena Yohem telah mendorong dengan disertai oleh tenaga lueokangnya. Pendeta itu yang gagal mencengkeram pergelangan tangan Yohem, dan melihat dadanya yang telah diserang ingin didorong oleh Yohem cepat menarik pulang tangannya. Tapi tangannya itu dipergunakan untuk menampar tangan Yohem, yang ditangkisnya dengan kuat. Malah kalau menangkisnya pendeta ini aneh sekali, begitu tangannya saling bentrok dengan tangan Yohem, maka tangan si pendeta seperti juga terbuat dari karet, bisa melibat. Yohem terkejut juga. Dia tadi mendorong dengan mempergunakan tenaga lueokang yang tidak ringan. Tenaga dorongannya itu pun berkesiuran kuat, tidak sembarangan orang bisa menangkisnya. Dan sekarang ternyata, selain pendeta itu bisa menangkis, dan juga bisa melibat pergelangan tangannya.